Hai ayo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum balik lagi di channel saya di kesempatan hari ini di malam hari ini saya nr berdua bareng Sibilar ke suatu tempat nih nemuin temen lama sih sebenarnya sambil ngetes gear karena ini motor baru-baru ganti gear kemarin ya saya upgrade gear setnya tapi saya ganti yang bagian depan aja Kenapa pilih bagian depan karena ya adanya yang depan nemunya yang belakangnya belum nemu Eng jadi ini saya ganti gearnya dari yang tadinya berdepannya itu 14 ke gear 13 sengaja saya ganti buat akselerasi aja sih biar nambah dan ternyata ringan banget tarikannya karena dapat rasionya di tiga ya kalau nggak salah dapatnya tuh slow bilar dia kalau lama nggak keluar suka otomatis jengat-jengat ini jalanannya masih rame soalnya ngeri pakai color lagi rusuh katanya karena tadinya di kita nggak niat nr tapi gatau kalau saya nggak ngomong berarti lagi konsen buset dia baru keluar langsung jengat ngajak jengat-jengat nih jadi ini gear depannya saya ganti pakai 13 belakangnya masih standar pakai 39 ya temen-temen buset susah banget ngejar dia kalau diajakin jengat-jengat begini mana bisa ngomong ngomong ini motor belum panas juga baru keluar anjir bisa ha 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 ambil kiri lagi terjebak lah saya di sini Mars masih rame banget jadi gear ini sengaja saya ganti biar stop ngo nya lebih enak aja gitu karena saya nggak begitu butuh top speed juga dan dipikir-pikir butuh akselerasi karena sering Sanmori nya ke daerah pegunungan ya terus jalanan di perkotaan Bandung juga kan macet ya teman-teman jadi mau gak mau saya harus upgrade apalagi kerasanya itu pas kemarin bonsengan sama istri ya teman-teman, kerasa banget apa namanya, ngedennya itu harusnya sih kalau depannya depannya 14, belakangnya pakai 42 kalau mau ringan, cuma kan saya masih 1439 ya otomatis kan akselerasinya menurut saya sih kurang, kalau untuk ditanjakan ya, tapi untuk top speed ya pasti joss banget ya semakin rasionya kecil ya semakin joss buat top speed tapi kan saya gak begitu main atasan ya awas hati-hati persimpangan jadi kalau main sering main bawah-bawah-bawah ya saya ketinggalan Barbara tapi ringan banget suwer ini RPM bawah ya bisa kedengeran kan barusan suaranya sekali gas langsung tancap langsung terbang makin tapi ngeri juga nih bawahnya jadi liar, galak, ganas ngeri ngeri bomba ngeri yang ngekorin memang suka berasa apa ya kayak kayak apa ya kayak dikejar-kejar gitu yang di depan berasa pelan salib ah disini kacau emang memang bawahnya jadi ringan banget akselerasinya apalagi kalau gear belakangnya diganti ke 40 ya tapi atasannya ada yang dikorbanin ya jadi stop speed si top speed motor ini tuh jadi berkurang otomatis ya harus pilih salah satu sih tapi ini juga kan berkurangnya gak signifikan lah masih kenceng temen-temen kemarin dites waktu masih pakai gear 1439 itu sampai 160 mungkin bisa 170 sih cuma saya gak gak apa apa namanya gak bisa soalnya ngeri banget gitu jalanan umum kalau di sirkuit mungkin ya kalau jalan ramai gak berani lah lengang aja gak berani jadi buat saya 160 itu udah kenceng banget gitu ya sekarang paling berkurangnya gak tau berapa belum detect belum dites lagi top speednya ya paling 150 kali ya apa 140 saya gak tau tapi ini kerasanya ringan banget ya ringan banget bener ini tanpa setting setting karbo ya belum di setting lagi nih yaudah begini apa adanya aja dingin banget nih tadinya ini udah hujan gerimis-gerimis gak jadi keluar eh begitu kemarau gaspol selawa 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 anjir jengat-jengat anjir aja memang pakai color wey inget wey nggak safety anginnya juga gede banget nih hati-hati karena pengaruh banget angin kalau gede banget kiri-kiri Bambang kita udah lama nggak liar nih udah dua minggu aduh ngumet banget suntuk banget otak nih harus diencerin nih beku wuhh udaranya dingin banget habis hujan katanya tapi kering sih ya soalnya rame ini jalannya kalau enggak kalau setima enak bisa nyobain top speednya nih ini kalau sepi enak banget nih ini naromik dimana ya saya lupa suka menggantung begitu aja aduh ada ibu-ibu main akselerasi enak banget ya anjir padahal turun satu gigi doang depan ini tapi pengaruhnya lumayan kerasa banget jadi saya belum main gigi belakang eh gear belakang main gear depan dulu ya udah cukup masih panjang ya nafasnya tapi kalau terlalu ini ubahannya ya nafasnya jadi pendek nanti temen-temen nggak enak ya tapi yang pertama juga ini kepanjangan banget juga sih untuk trek jalanan di Bandung kan kayak gini tau sendiri ya temen-temen aduh macet nih pastor nih weekend-weekend pada liburan oke deh sampai disini dulu temen-temen vlognya nanti dilanjut lagi soalnya macet juga ya nggak seru kurang seru lah oke terima kasih banyak yang udah nyimak yang udah nontonin jangan lupa like comment and subscribe Assalamualaikum